Udah cobain tutorial makeup ini, itu, tapi kok hasilnya beda sih? Kenapa sih hasil makeupku tuh gak kayak cewek-cewek di Instagram sih? Aku udah cobain foundation yang dibilang si A bagus, si B bagus, tapi kok hasilnya di aku beda sih? Perlu kalian tau bahwa tekstur kulit yang muncul atau misalnya ada noda-noda di muka ya Itu adalah hal yang normal Untuk dapetin complexion ataupun makeup yang wow, flawless, itu gak harus selalu pake yang high-end Jujur dulu ya, ada orang yang ngomong ke aku kayak gini Oh iya, pantasan aja makeup kamu kayak gitu, soalnya kamu pake produk lokal sih No, look at this Hari ini aku makeupan, pake 100% produk lokal Dan bisa kok dapetin makeup look yang kayak gini Flawless bukan? Aku bakalan share super detail banget, step by stepnya Dan ini cocok banget buat pemula Biar kalian bisa dapetin makeup kayak cewek-cewek di Instagram Hai, welcome back to my YouTube channel Ketemu lagi dengan aku Oke, gak perlu panjang lebar lagi, kita langsung mulai aja Let's go! Ini masih bare-fast banget, tapi udah pake softline Biar gak ada yang ganggu nanti pas kita makeupan Maksudnya rambut-rambut yang ganggu Jadi ini aku udah cepol Plus ini aku pake bandonya ralin Pertama, yang harus kalian tau adalah jenis kulit kalian Cara taunya gimana? Bisa dengan skin check ya Di store-store skincare gitu Biasanya ada skin check-nya Atau kalian bisa beli alatnya gitu Itu di Tokopedia, di Shopee, di e-commerce Manapun itu kayak ada gitu loh Tapi kalau aku udah keliatan jelas lah Kalian juga kalau ngeliat pasti ngeh Kulitku itu normal E-zone-nya agak berminyak Tapi gak yang lebay banget E-zone-nya itu kering kerontang Itu udah keliatan jelas banget lah Kalau kayak gini tuh kayak gak mungkin berminyak By the way, ini tuh glowing pantulan dari lighting ya Karena nanti itu berpengaruh ke produk yang dipake Sebelum kalian makeupan Kalian harus ke step pertamanya Yaitu di prep skin Basic-nya dulu Jadi sebelum makeupan Apapun alesannya kalian Gak boleh Longkapin Si basic-nya dulu Prep skin-nya dulu Jadi kayak pake primer Atau fondasi awal Ini buat mencegah kerutan di area mata Aku bakalan pake something Game changer aja Langsung Di bawah mata Untuk mencegah kerut Tau gak sih Kalo misalnya prep skin-nya udah mantep ya Apalagi kalo misalnya kalian rajin skin care-an Percaya atau gak Penggunaan foundation Itu jadi gak terlalu banyak gitu loh Bedanya orang skin care-an sama yang gak tuh Langsung keliatan pas di step pemakaian foundation-nya Aku yang dulu Bukan yang sekarang ya Sekarang tuh penggunaan foundation jadi hemat banget gitu loh Jadi gampang di blend-nya Ada yang ngerasa kayak gitu juga? Karena alisku ini buntung Aku bakalan langsung pake Emina Squeeze Me Up Nih Buat ngebingkai alis Ini brow karanya sih Buat nge-set dulu Karena ini butuh waktu Buat sampe Bener-bener alisnya Kekunci gitu loh Sambil nanti kita bisa ke step berikutnya Ini yang clear by the way Karena aku pengen Alisnya tuh Yang berserat gitu loh Kayak alis serat Alis natural Alis kekinian lah Zaman sekarang Yaudah tinggal mengisi kekosongan aja Selebihnya pake alis asli Kalian suka gak sih Alis-alis kayak gitu Aku sih suka banget ya Nah Ini bedanya Karena kulitku itu Cenderung normal to dry Ya Bukan oily Bukan Jadi aku pake Untuk Primernya Tuh Aku cari yang Fungsinya tuh Untuk melembabkan Bukan yang Mattifying Mattifying itu Buat ngunci minyak Nah kalo aku Aku perlu yang Melembabkan kulit Biar apa Biar gak gampang ngecrack Nah kalo yang kulitnya kering itu Cenderung Foundation itu Bisa ngecrack Bisa peci Kalo yang kulitnya berminyak Itu biasanya Foundationnya Bisa ngegeser Atau lenyap Nah bedanya disitu Itu yang kalian harus tau Dan pakenya tuh Bener-bener harus Semuanya kena Kalo untuk primer ya Sampai ke Sela-sela rambut gitu loh Karena kan kalo misalnya Pake foundation Kadang tuh Sampai sela-sela rambut juga kan Jadi gak boleh Ketinggalan Bahkan aku sampe Area mata juga Aku pakein Jadi kayak Kutimpa lagi gitu loh Yang tadi Tadi kan aku pake si Something Game Changer itu kan Itu kan eye cream ya Nah Kutimpa lagi Tuh liat Makin Glowing Terus juga jangan lupa Kalo misalnya Makein primer itu Sampai ke Leher Dan di telinga Juga boleh dipakein Tuh Uh Super Kenyal dan lembab Ini kulitnya kayak Udah siap untuk Ditimpa makeup Karena aku lebih seneng Ngebingkai alis Pake pinsil Ketimbang produk lain Biar hasilnya lebih natural ya Dan lebih gampang juga Meragainnya ke kalian Nah karena ini alisku juga Rambut-rambut alisnya Gak yang lebat banget gitu Tipis Jadi aku Prefer pake di awal Karena kalo misalnya Aku pake pinsil alis Warna hitam Ditaro di belakang itu Warnanya suka berubah Jadi abu-abu gitu loh Masalah nanti misal Kegeser nih ya Ya gak apa-apa Nanti tinggal dibingkai lagi Diisi-isi lagi gitu Ditebelin Tuh Bener-bener belakangnya doang Yang kuisi Ya kan Pernyata ku biarin aja Untuk mempermudah Pengaplikasian complexion Hari ini aku bakalan Pake Cushionnya Makeover Yang Hydra Stay Light Glow Cushion Ini yang N50 Aku tuh kan baru pulang Liburan ya Kulitku Jadi agak ten lagi Tadinya tuh Aku pake W42 kan Tadinya W42 pas banget Sekarang jadi keterangan di aku Dan aku Kembali ke Shade N50 Nah kalo misalnya Kalian udah tau nih ya Nah ini tuh yang tadi Aku bilang itu loh Kalo misalnya kalian udah tau Jenis kulit kalian Kalian tuh bisa banget Pake Complexion Yang menyesuaikan Dengan jenis kulit kalian Kalo misalnya Kulit kalian itu Cenderung berminyak Pakenya yang finishingnya Matte Nah kalo misalnya kulit kalian Kayak aku Normal to dry Atau super duper Kering Kalian bisa pake Yang finishingnya Dewy Ya Intinya tuh kalian Emang harus tau sih Di awal Jenis kulit kalian apa Terus jangan denial Karena banyak banget Temen-temenku Yang ngerasa kayak Nggak kulit aku tuh Agne prone Padahal enggak Padahal kulitnya tuh Normal to dry Cuma gara-gara Banyak banget Yang bilang kulitnya Agne prone Banyak banget orang-orang Di youtube yang Review produk-produk Untuk agne prone skin Berminyak Kayak gitu-gitu Jadi Kayaknya kulitku berminyak deh Jadi mikir kayak gitu Temen-temenku banyak Yang kayak gitu soalnya Pokoknya jangan denial ya Kalian harus Ya Sebenernya kalian sendiri Udah tau sih Jenis kulit kalian tuh Apa dari keseharian kalian Gitu loh Langsung keliatan kok Nah kalo misalnya kulit kalian Kering Itu juga beda ya Ada yang Kering normal Ada yang kering sensitif Itu treatnya juga beda lagi Produknya juga Kadang beda lagi Gitu loh Biasanya beda Deep rep skinnya juga Gitu Tuh Wow Super glowing Aku suka banget Makeup kayak gini Sumpah Sebelum lanjut Kita kunci Aku bakalan pake Concealer dulu Ya Terus aku tuh suka banget Sekarang pake Concealernya Ala-ala tiktok gitu Didiemin Sekitar beberapa menit Gitu Karena aku ngerasa Jadi makin ngunci Makeupku Jadi mantep gitu loh Nih Ini bakalan Aku diemin dulu Beberapa menit And I'll be right back By the way Aku lupa Nanti kan Aku bakalan pake Eyeshadow juga ya Kayaknya matanya Kalo pake matanya Harus kita prime dulu Pake concealer aja Sebagai pengganti Primer Ya Oke lanjutin Diemin dulu Sekitar 2 menitan lagi lah Ini udah aku diemin ya Concealernya Sekitar 3 menitan Sekarang aku mau ngeblend Diblendnya tapi Nggak yang dikesek Kesek Ini aku pake Kuas aja sih By the way Kemarin aku abis beli Stiker di KKV Aku tempel-tempel gitu Jadi lucu ya Kemarin tuh kayak Pertama kali aku ke KKV Ini udah di luar topik Pembahasan Youtube Kali ini ya Oh ya by the way Aku kalo makeupan itu Lama di complexion Sumpah Fokusku ya Orang tuh terlihat Jago makeup apa enggak Ada di 3 step Complexion Terus di Alis Dan Eyeliner Kenapa aku bilang eyeliner Nanti deh aku kasih tau Kenapa aku bilang Jago atau tidak Nanti aku kasih tau Tips-tipsnya semuanya Pokoknya ya Sudah beres untuk concealer Aku bakalan langsung Pake Powder Eh kuasnya Nah untuk powdernya Itu gak boleh digeser Ya Butuh kesabaran Untuk complexion Seperti yang tadi aku bilang Ini aku pake Hydra Stay Radiant Finishing Powder Terus pake kuas Ini bakalan aku Tap Tap Jadi lama gitu Untuk step complexion Tapi sumpah deh Kalo complexionnya oke Keseluruhan mood videonya tuh oke Ya gak sih Terus ya Untuk pemilihan foundation Tadi hampir aja kelupaan Pastiin kalian Warnanya tuh match di kalian gitu loh Cuma nih ya Cuma Kadang kalo misalnya foundationnya matte finish Itu jarang banget Oksidasi Tapi kalo misalnya foundation Yang finishingnya itu Semi matte finish Atau apalagi yang dewy finish Itu kadang ada oksidasinya Ya Agak tricky tuh Jadi intinya Pastiin Untuk complexionnya Bener-bener match Di kulit kalian Tau matchnya gimana sih Pokoknya kalo misalnya kita makeupan Ada orang bilang Ngapain kau makeupan Tetep aja keliatan Kayak gak pake apa-apa gitu Nah itu berarti Sesungguhnya Kalo ada yang rasa Kayak dikatain kayak gitu Itu tuh sebuah Kebanggaan Karena wow Ternyata Aku gak salah pilih foundation Dulu aku pernah digituin Apaan sih makeupnya Gak keliatan Pake foundation Ya berarti itu Bagus Emang yang Yang bagus tuh kayak gitu Warnanya tuh Bener-bener match di kulit Sampai orang tuh Gak-engah Kita tuh pake foundation Apa enggak sih gitu Lanjut ke eyeshadow Aku bakal kasih tau kalian Tips and trick Cara pake eyeshadow tergampang Kalian hanya butuh Satu kuas Untuk ngeblend Yang bersih Selebihnya pake tangan aja Nih aku bakalan pake Eyeshadownya Rainy Doll Citarasa Tuh Yang warna Gulai Dan Balado Waduh bikin lapar nih Kita pake warna shimmer dulu Di tengah Terus abis itu Pake yang Balado Di ujung luar Dan ujung dalam Jadi kayak bikin Hello Eyes gitu Rencananya hari ini ya Jika tidak ada perubahan Kayak ditempel-tempel Tempel-tempel Tuh liat pigmentasinya Lalu Satu kuas Untuk ngeblend semua ini Dan megangnya tuh Di ujungnya gitu loh Ngeblend santai Mari kita mulai Ini tuh cara tergampang Gak pake ribet Dan udah pasti Warnanya tuh bakalan Apa ya Kayak Membaur jadi satu Ini hasilnya Tuh Kalo misalnya Ngerasa kayaknya kurang Yaudah tinggal tambahin lagi aja Pake jari Tap-tap gitu Pelan-pelan Tuh Begini Tuh Manis banget Gak sih Ini tuh cara Pake eyeshadow Tercepat Tergampang Anti gagal Tinggal di blend lagi Dengan sabar Makeupku ya Yang di kamera Sama yang aslinya Itu gak ada beda Kayak gini Dan no edit Pantang banget Aku ngedit-ngedit Makeup Semua yang aku share Itu real Tuh ya Tinggal lanjut Ke mata sebelahnya Samain aja Kalo untuk warna eyeshadow Itu Sesuka hati kalian Si sebenernya Mau pake warna apa Tapi ini warna Terpeweku ya Sering banget Pake warna kayak gini Paling ya Tinggal ke modif-modif aja Gitu Kalo untuk pemakaian Eyeshadow ya Tips dari aku Jangan Pake warna Shimmer Satu kelopak mata Kecuali kalian Emang udah pro Gitu loh Kalo kalian gak pinter Ngeblendnya Jadi kayak ngeblok-ngeblok Gitu Itu bikin Area kelopak mata Jadi kayak Terlihat Berkerut Hati-hati ya Untuk penggunaan Eyeshadow shimmer Di kelopak mata Itu kalo bisa Jangan berlebihan Misalnya masih pemula ya Nah terus Tambahin Warna Kinclong Di sudut Dalam mata Kayak Sebangsa Belek Artis gitu Nah tuh Terus biar Warnanya lebih nyatu lagi Diblend lagi Pokoknya kuncinya tuh Ada di blend Tuh Dan aku mau nambahin Di Garis mata bawah Kayaknya butuh Satu kuas lagi Biar terlihat Lebih drama Warna yang Gado-gado Jadi lapar gak sih Aku tambahin Warna di Garis mata bawah Gini Karena biar terlihat Lebih terdefinisi aja sih Dan lebih bulet Aku ngerasanya Mari kita lanjut ke eyeliner Nah penggunaan eyeliner ya Aku sih prefer yang ujungnya Setajam ini Tuh Karena Aku gak suka Pakai eyeliner Yang tebel-tebel banget Karena bentuk mataku tuh Kayak lipatan matanya tuh Udah kecil Kalau misalnya Bikin eyeliner Garisnya tebel Itu kayak Wow Berlebihan gitu Jadi aku bakalan Miring gini pakenya Dari ujung depan Sampai belakang Dan bener-bener Deket sama Garis matanya Tanganku lagi agak tremor nih Karena tadi abis pulang Muay Thai Ini udah lama Nggak olahraga Terus jangan lupa Pakai eyeliner-nya tuh Sampai ke Garis mata Dalamnya ini Bagian dalamnya Nah itu yang menurutku Menentukan Kalian jagoan Apa enggak Dalam makeup-an Kalau misalnya Masih ada spasinya tuh ya Di bagian dalam Kayak aduh Aku gemes banget Lihatnya Terus enaknya Kalau misalnya Pakai eyeliner Yang model ujungnya lancip Kayak gini Nggak perlu sampe Tarik-tarik matanya Gitu loh Buat ngewarnain Si garis mata Bagian dalamnya Tinggal Kita melihat kaca gitu Nih Kita ngeliat dari bawah gini Terus tinggal di Garis-garisin gitu Diwarnain garisnya Beres deh Aku nggak bakalan pake Bulu mata palsu Bulu mata palsu Tapi aku bakalan jepit aja Sampai kalian dapet Sampai kalian dapet volume Di bagian luarnya doang Di bagian sini nih Buat ngebelin di luarnya doang Gitu loh Bisa ternyata Tuh Yang kita tebelin Yang bagian luarnya aja Dizig-zakin Bawah kanan Bawah kiri Terus baru zig-zag Yah Kena lagi Terus abis itu Di bagian luarnya Pake yang Wardah Volume Expert Terus abis itu Bulu mata bawah Dikelompok-kelompokin Biar matanya terlihat Lebih doly eyes Gitu loh Nih part terfavoritku sih Tuh udah beres Gak usah pake Bulu mata palsu lah ya Udah cakep lah Sekarang aku bakalan Tambahin bronzer aja Disini Dan kalo untuk bronzer tuh ya Aku taronya sedikit Di atas tulang pipi Disini berarti nih Nih Biar Pipiku terlihat Tidak terlalu cabi dong Justru kalo misalnya Ditaro Bronzer ataupun kontur Di tulang pipi Itu kayak menonjolkan Tulang pipi kalian Kayaknya aku bawanya Agak ke atas gitu Terus pake Bless Wajib dong Ya Tuh Bakal aku mix sama warna Balado Cause I like it Terus dari Belakang Sampai di tengah pipi aja Kayaknya 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 gak afdolnya Kalo misalnya kita gak Nge Kontur Idung Tetep pake bronzer aja sih Sebenernya Tipis doang gitu Dipipihin gitu Kuasnya Ini tuh yang tergampang ya Sudah beres sih ini Sudah hampir beres makeupnya Aku bakalan kunci Pake lock spraynya ini Envy Green X Fatty Untuk bibir Aku bakalan Pake yang agak-agak Pucet-pucet gitu Gak tau lagi pengen aja Ini pake Alses skin Yang shade Apa ya Gak tau Sumpah Tuh gak ada warnanya Eh gak ada nama shade-nya tuh Hilang dia Tapi warnanya cakep banget Aduh maafin banget ya Tuh Warnanya pucet gitu Aku pake warna pucet kayak gini Untuk membuktikan bahwa kulit soal matang Bisa pake warna lip cream Yang pucet Asalkan makeupnya tuh Ya Menyesuaikan gitu Terus aku timpa Sama lip glassnya BLP Ini yang shade spice Masalah Auto cakep gak sih Bibirnya tuh warna nude Yang beneran nude Uh I love Baru mau pose-pose Ada yang ketinggalan satu Aku baru keingetan Bahwa aku Belum pake Highlighter Nih Tambahin Belum pake highlighter Tapi udah celing-celing gak sih Nah Udah Tinggal pose-pose So here is the final look Step by step Yang super detail Dan menurutku ini Gampang banget Untuk kalian yang masih pemula Dalam belajar makeup Bisa banget langsung dapetin makeup look yang kayak gini Dan untuk produk-produknya tadi 100% aku pake makeup lokal Jadi buat dapetin makeup yang kayak gini Kalian gak perlu pake yang high-end Yang penting menurutku ada di tekniknya Kunci pertama Cari tau dulu jenis kulit kalian Kunci kedua Sabar Dan latihan Practice makes perfect Eh gimana sih? Practice make it better Eh gimana? Ya itulah intinya ya Quotesnya gimana sih? Aku juga gak tau Nah intinya sih kalian harus sering-sering latihan Ya Karena blending is my cardio Intinya harus sering-sering latihan aja Dan aku juga buat dapetin Hasil makeup yang kayak gini tuh Prosesnya setahunan lah ya Hampir tiap hari makeupan Sampai akhirnya hafal banget Udah deh ini pasti Shed-nya Misalnya ngeliat foundation Udah deh ini pasti Shed-nya pas di kulitku gitu Prosesnya lumayan panjang Yaudah intinya sih ini dia Tutorial makeup untuk pemula Step by step Super detail Latihan terus Dan kalo misalnya kalian ada yang pengen recreate Nyobain step by step Plus hacks Tips and trick Yang tadi aku share di sepanjang video ini Feel free buat tag aku di instagram story Biar aku bisa regram kalian juga So ya Makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya Dari awal sampe abis It means a lot for me Jangan lupa untuk tinggalin jejak Dengan klik like dan subscribe Channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga untuk aktifin Bell notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jomet squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys for watching And I'll see you next time Bye Mwah Mwah Mwah